Intro Nah jadi jelas ya disini Sekarang ini putusan MK yaitu memilih sistem pemilu tetap proporsional terbuka Artinya ya mencoblos caleg-caleg tersebut Jadi bukan mencoblos partai Nah jadi sekarang sudah clear ya Bahkan yang kemarin membuat kehebohan yaitu Denny Indrayana yang menyebut MK akan memutuskan proporsional tertutup Akhirnya disini tidak terbukti Bayangkan yang kemarin sudah merespon pernyataan dari Denny Indrayana Yaitu soal pemilu proporsional tertutup Bahkan juga petinggi-petinggi parpol juga ikut menanggapi Yaitu statement dari Denny Indrayana yang menyebut proporsional tertutup Dan bahkan pada saat yang lalu Yaitu bahkan mantan presiden SBY jika pemilu tertutup bakal caos Ini tanggapan Megawati Bahkan waktu itu Pak SBY juga langsung merespon lah Ketika ada bocoran mengenai putusan MK Dan bahkan juga banyak yang menanggapi tentang cuitan dari Denny Indrayana tersebut Bahkan juga ketua MK Lu putusan saja belum kok sudah bocor Itu menurutnya juga aneh sekali Nah akhirnya pun saat ini sudah clear Ternyata ucapan Denny Indrayana ya omdo Omong doang kalau menurut saya Kenyataannya disini akhirnya diputuskan Yaitu menolak gugatan MK putuskan pemilu tetap dengan sistem proporsional terbuka Nah dan bahkan lagi Disini MK akan melaporkan Denny Indrayana ke organisasi advokat Yang memang sih gara-gara cuitan Denny Indrayana yang menyebut proporsional tertutup Memang terjadi kegaduhan Kegaduhan bahkan juga sampai berhari-hari ya Yaitu pro dan kontra Yaitu tentang putusan MK yang memilih proporsional tertutup Disini MK akan laporkan Denny Nah disini makamah konstitusi bakal melaporkan Ex-woman kumham Denny Indrayana ke organisasi advokat yang menaunginya Hal ini disampaikan Hakim Saldi Isra Usai Putusan terkait gugatan sistem pemilu Kami dirapat permusyawaratan Hakim Sudah mengambil sikap bersama bahwa Kami makamah konstitusi Agar ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua Akan melaporkan Denny Indrayana ke organisasi advokat Yang Denny Indrayana berada Kata Hakim Saldi Isra kepada wartawan di makamah konstitusi Jalan Medan Merdeka Barat Jakarta Pusat pada kamis 15 Juni 2023 Nah saya memang tidak terpancing ya dengan pengaruh proporsional tertutup atau terbuka Karena apa? Karena calak-calak saat ini juga sudah memperkenalkan diri Artinya apa? Artinya sudah mengeluarkan keringat tenaga dan bahkan juga uang Eh tiba-tiba akan diadakannya sistem proporsional tertutup Menurut saya tidak mungkin sekali ya Karena kalau misal saat ini MK mengetok palu yaitu sistem proporsional terbuka Pasti itu akan diadakan 5 tahun ke depan lah Bukan untuk pemilu 2024 Ya kalau menurut saya seperti itu Walaupun sih gugatannya untuk pemilu 2024 Tetapi menurut saya ya paling idealnya ya untuk 5 tahun ke depan Karena saat ini sudah calak-calak memperkenalkan diri Sudah berkeringat dan bahkan juga sudah mengeluarkan uang Dan juga pada waktu itu sudah didaftarkan di KPU Jadi menurut saya sangat akan merugikan calak-calak tersebut Ketika saat ini diadakan proporsional tertutup Nah bahkan waktu itu juga semua menanggapi lah Yaitu cenderung menyalahkan pemerintahan lah Kalau pemilu 2024 akan menjadi proporsional tertutup SBY, KPU, dan PARPOL akan mengalami krisis Nah disini Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono Memberikan tanggapan terhadap unggahan Profesor Hukum Tata Negara Deni Indrayana Kok bisa-bisanya ya mendapatkan gelar Profesor ya Tetapi, aduh entahlah Duit Twitter mengenai perubahan sistem pemilu menjadi sistem proporsional tertutup Pada tahun 2024 Melalui akun Twitter pribadinya SBY Yudhoyono SBY menuliskan jika apa yang disampaikan oleh Profesor Deni Indrayana Reliable bahwa Mahkamah Konstitusi akan menetapkan sistem proporsional tertutup Bukan sistem proporsional terbuka Seperti yang berlaku saat ini Maka hal ini akan menjadi isu besar dalam dunia politik di Indonesia Tulisan itu diposting pada hari Minggu 28 Mei Artinya, setelah Deni Indrayana mentuit tentang Bocoran dari EMK yaitu yang menyebut proporsional tertutup Itu langsung ditanggapi oleh Pak SBY pada waktu itu Akhirnya pun pada 2 minggu lalu Itu sungguh sangat mengebohkan Dan bahkan juga menjadi pro dan kontra Ada yang setuju dan bahkan juga banyak yang tidak setuju Dengan diadakannya pemilu proporsional terbuka Tetapi kenyataannya saat ini juga Ya, omongan Deni Indrayana tidak terbukti EMK memutuskan proporsional terbuka di pemilu 2024 Nah, bahkan ini juga ditanggapi oleh Miduk 17 Jelas ya, EMK memutuskan sistem pemilu tetap proporsional terbuka Jadi tudingan Deni Indrayana bahwa EMK akan memutuskan sistem proporsional tertutup Adalah hoax Maka, laporan terhadap Deni Indrayana segera diproses oleh Porli Jangan biarkan pengadu domba memperkeruh demokrasi Nah, disini sambil menyertakan sebuah artikel berita Putusan EMK, sistem pemilu tetap proporsional terbuka Nah, jadi saya sangat setuju sekali ya Karena kemarin juga membuat kegaduhan publik ya Dan bahkan juga menggiring opini Yaitu ya terlebih menyalahkan pemerintahan ya Bahkan juga dibumbui tentang Muldoko Yaitu yang membegal Partai Demokrat Pejegalan Anies Baswedan Ternyata disini juga tidak terbukti sama sekali Alias putusan EMK tetap pemilu diselenggarakan proporsional terbuka Nah, disini coba kita lihat komentar-komentar dari para netizen ya Pembuat hoax yang bikin gaduh Deni Indrayana seharusnya diproses hukum Harus jangan didiamkan begitu saja Katanya A1 lho bang A1 hoaxnya kali ya Sistem proporsional terbuka itu bagusnya Kalian tahu siapa orangnya yang akan kalian pilih Kalian juga akan tahu calon-calon yang terlibat korup misalnya Atau calon-calon artis dan sebagainya Itulah dia yang sebelumnya sempat saya bilang Bahwa Bung Deni lebih awal kasih info ke publik itu memang sudah keputusan yang tepat Mungkin akan beda cerita kalau tidak diungkap lebih awal Dengan hal tersebut Bung Deni sudah berani menjadi tumbal demi tetap tegaknya demokrasi Wow Pasti juga akan ada orang yang bilang seperti ini Memang yang saya tunggu-tunggu ternyata ada orang yang bicara seperti ini Nah, kalau memang tertutup Pasti juga akan bangga Terbuka ya Karena Deni Indrayana sudah membukanya Bocoran EMK tersebut akhirnya terbuka Ah, ini sudah alasan basi kalau menurut saya Alasan basi Ayo Pak Pol di Fumas Polri Buatin red notice ke Interpol Atau notice ke Australia Departemen Nih si kutu kampret Kayaknya beliau lagi selebrasi Seolah-olah keputusan EMK ini adalah hasil karya dari tekanannya Dari POVO-posisi Semua ini adalah berkat jasanya dari AUSI Sehingga EMK jadi takut memutuskan tertutup Karena ada si Spielboom Day ini Ya, menurut saya enggak sih EMK juga tegas lah Yaitu bakal melaporkan Deni Indrayana ke organisasi advokat Ya, kemungkinan menyalahi prosedur dan lain sebagainya ya Apalagi juga belum diputuskan Tiba-tiba bocor Berkas-berkasnya saja belum Apa-apa juga belum tiba-tiba bocor Kan lucu sekali Bahkan kemarin juga ketua EMK Mengomentari hal tersebut tentang Putusan EMK yang bocor Bocor apanya? Malah diketawain sama ketua EMK pada saat itu Saat dimintai konfirmasi oleh wartawan Akhirnya, fix ya Pemilu tetap proporsional terbuka Jadi, yang kemarin juga Yang sudah menjelek-jelekkan pemerintah Ya, terlebih Deni Indrayana seharusnya meminta maaf lah Meminta maaf kepada publik Terima kasih telah menonton!